Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Sobat Insan Catur Selamat datang kembali di channel Muhammad Satibi yang akan membagikan informasi seputar permainan catur Pada video kali ini, informasi yang akan saya bagikan ialah Parti catur legendaris antara Bobby Fischer melawan Walter Shipman Shipman yang berperan sebagai pemain hitam menggunakan pembukaan catur Lopes Pertahanan Kozio Untuk menghadapi Bobby Fischer yang berperan sebagai pemain putih Fischer yang merupakan legenda catur dunia ini berhasil membongkar pertahanan Kozio Yang digunakan oleh Shipman dengan langkah-langkah terbaiknya Langkah-langkah terbaik yang ada di partai catur ini sampai dijadikan sumber referensi oleh boku catur yang paling fenomenal Yaitu Modern Chess Opening Itu sebabnya partai catur ini sangatlah menarik untuk dianalisa langkah-langkah terbaiknya Seperti apa langkah-langkah terbaiknya? Mari kita mulai saja pembahasannya dan silahkan sahabat tonton video ini hingga selesai Oke langkah pertama E4 selanjutnya E5 Lalu langkah berikutnya kuda ke petak F3 selanjutnya kuda C6 Dan selanjutnya Fischer mengangka gajah ke petak B5 Nah langkah ini menandakan bahwa Fischer menggunakan pembukaan catur Lopes atau pembukaan Spanyol Lalu langkah berikutnya Shipman mengangka kuda G ke petak E7 Langkah kuda G ke petak E7 ini merupakan ciri atau tanda bahwa Shipman menggunakan pertahanan Kozio di pembukaan catur Lopes ini Lalu untuk menghadapi pertahanan Kozio ini Fischer melangkah pion ke petak C3 Dan selanjutnya Shipman melangkah pion ke petak D5 Tujuannya memancing putih agar memakan pion hitam di petak D5 tersebut Nah apabila putih terpancing misalnya Fischer melangkah pion makan pion di petak D5 Maka langkah berikutnya dari hitam itu menteri makan pion di petak D5 Lalu langkah selanjutnya menteri E2 dan E4 Melancam kuda dan selanjutnya kuda D4 Lalu langkah selanjutnya gajah ke petak D7 Nah hasilnya akhirnya posisi hitam akan lebih baik Karena mayoritas perwira dari hitam sudah mulai berkembang ya Dan sudah siap Sedangkan sebaliknya mayoritas perwira dari kuda putih Eh mayoritas perwira dari putih Itu belum siap ya Dan belum berkembang Oleh karena itu posisi seperti ini Tidak diinginkan oleh Bobby Fischer Kita kembalikan dulu posisinya disini Nah Fischer lebih memilih langkah terbaiknya yaitu Kuda makan pion di petak E5 Lalu selanjutnya kita membalas dengan pion makan pion di petak E4 Lalu selanjutnya menteri E2 Menteri D5 Kuda makan kuda di petak C6 Lalu kuda makan kuda di petak C6 Dan berikutnya D4 Selanjutnya gajah F5 Kuda D2 Selanjutnya kode panjang Lalu selanjutnya rok kode pendek Dan selanjutnya gajah G6 Selanjutnya kuda B3 Dan selanjutnya pion F5 Lalu langkah terbaik selanjutnya dari Fischer Yaitu gajah ke petak E3 Langkah ini terlihat sederhana Namun apabila pemen hitam di langkah berikutnya Melakukan sedikit kesalahan saja Maka Fischer akan dengan mudah Menghukum kesalahan langkah tersebut Nah di langkah selanjutnya Benar saja pemen hitam melakukan kesalahan Dengan langkah menteri F7 Nah ini langkah yang belum darah ya Kita kembalikan dulu posisinya Nah apabila saya analisa Itu hitam sebaiknya Memilih langkah gajah ke petak E7 Nah gajah ke petak E7 ini masih Lebih baik menurut saya Dibanding menteri ke petak E7 ya Karena apabila dianalisa Itu langkah berikutnya C4 Menghancang menteri Dan selanjutnya menteri D6 Lalu langkah berikutnya Benteng A D1 Lalu langkah berikutnya Kuda B4 Memberi tekanan Di setiap menteri Lalu selanjutnya D5 Lalu berikutnya A6 Dan selanjutnya C5 Menghancang menteri Lalu selanjutnya menteri E5 Lalu langkah berikutnya Benteng D4 Putih balik memberi ancaman Kepada kuda di petak B4 Lalu langkah selanjutnya Kuda D3 Dan langkah selanjutnya Gajah makan kuda di petak D3 Dan selanjutnya Pian makan Gajah di petak D3 Lalu langkah selanjutnya D putih kemungkinan menteri F3 ya Karena Maaf Kita kembalikan dulu Karena kalau apabila Putih melangkah menteri Makan pian di petak D3 Itu Belonar ya Kita melangkah pian F4 Nah oleh karena itu Kita kembalikan posisinya disini Oleh karena itu Putih melangkah menteri F3 ya Analisa saya Nah ini Masih lebih baik posisinya Dibanding langkah Shipman Yaitu menteri ke petak F7 Meskipun di posisi seperti ini Putih masih Unggul posisi Tapi ini lebih baik Dibanding langkah menteri F7 Kita kembalikan dulu Posisinya disini Jadi Analisa saya Yaitu Gajah ke petak D7 Kalau analisa sahabat Sebagai pemain hitam Langkah apa yang harusnya dilakukan Di posisi seperti ini Silahkan isi analisa sahabat Di kolom komentar ya Kita lanjutkan Langkah dari sipan yaitu Menteri F7 Ini jelas bener ya Karena di langkah berikutnya Fischer akan menghukum dengan cara Gajah makan kuda di petak C6 Lalu berikutnya Pion makan gajah di petak C6 Lalu langkah selanjutnya Menteri A6 Skak Dan langkah selanjutnya Raja D7 Ini harus dilakukan Untuk mengamankan raja Dari shipman Lalu langkah selanjutnya Kuda A5 Tujuan yang mengancam Pion di petak C6 Lalu tentunya Shipman menjaga pion di petak C6 Itu dengan cara Melangkah menteri Di petak C6 Dan selanjutnya Pion C4 Lalu selanjutnya Gajah E7 Lalu selanjutnya Benteng FD1 Kembali memberi tekanan Kepada raja yang Sudah mulai bergerak ke tengah itu Lalu selanjutnya Benteng B8 Lalu selanjutnya Pion D5 Selanjutnya Pion makan pion Di petak D5 Dan selanjutnya Benteng makan pion Di petak D5 Skak Nah langkah Shipman Shipman langkah Gajah ke petak D6 Selanjutnya Benteng AD1 Lalu selanjutnya Raja E7 Dan selanjutnya Kuda C6 Skak Selanjutnya Raja F7 Lalu selanjutnya Kuda makan benteng Di petak B8 Selanjutnya Benteng makan benteng Di petak B8 Nah di posisi Seperti ini Sebenarnya Fischer sudah Unggul kualitas ya Maksudnya Disini Fischer Memiliki 2 benteng Sementara Shipman memiliki 1 benteng Dan 2 gajah Secara nilai Ini Fischer sudah unggul ya Unggul kualitas perwira Namun Fischer ingin Keunggulan ini Lebih nyata lagi Dan Ingin lebih Lebih lagi ya Sampai permainan itu Berakhir Dan dimenangkan oleh Fischer Itu Fischer Melangkah Benteng makan gajah Di petak B6 Langkah ini Luar biasa ya Karena Di langkah berikutnya Kita harus memakan benteng ini Dengan pion Jadi pion makan benteng Di petak B6 Dan selanjutnya Fischer melangkah Menteri makan pion Di petak B7 Sekaligus Mengancam benteng Nah di langkah ini Sipon sudah Menyerah ya Karena Di langkah berikutnya Tentu Fischer akan Mendapatkan benteng Dari Sipon itu Dan keunggulannya Akan semakin nyata Dan tentunya Fischer akan Lebih mudah lagi Meraih kemenangan Di posisi seperti ini Jadi seperti itu Cara Fischer Membongkar pertahanan Kojio Di permukaan Caturi Lopez Apabila sahabat Ingin menganalisa Secara mandiri Partai chatur ini Maka Sudah saya siapkan Notasinya di deskripsi Terima kasih telah menonton Gensunasumus Terima kasih telah menonton